Inilah sosok Panglima Jilah Panglima Jilah atau Pangalangan Jilah adalah pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Raja atau DTDR dari suku daya Tanaya Ia juga dikenal sebagai tokoh yang terdiri terhadap adat budaya Serta permasalahan yang terjadi bergama dan hantar Panglima Jilah, nama aslinya anak Anggustus Jilah Ia lahir pada 19 Anggustus 1980 Dikomong kepatnya Desa Sambore, Kabupaten memawah Kalimantan Barat ke harga Indonesia Dirunya adalah sosok cucu dari Panglima Dayak yang sangat dipandang berera-era kemajaan Sehingga ia cukup ingin mati dikenal masyarakat bayi Ia, Panglima Jilah pun dijadikan simbol perjuangan masyarakat Ia mencari kandilang di tanah dan kurnia Ia menguasai segi olah diri tradisional daya dan memiliki kesakian timu tebal Aura bagi setepanan di panglima Jilah dengan kulit menempat rokas daya Ia bahkan disebut memiliki kesakian timu tebal Bagi masyarakat bayi, Panglima Jilah adalah pokok kabila Dan dipercaya penuh atas anak budaya bayi Banyak hal yang dia berhilangkan Salah satunya, Panglima Jilah mampu mengatakan bangsa bayi Atau suku bayi setanah Kalimantan Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi Dia mampu mengatakan suku bayi setanah Kalimantan tersebut Belakangan ini, nama Panglima Jilah sering muncul dalam aksi masalah Yang bersinggungan dengan masyarakat abad melalui pasukan merahnya Pasukan merah beranggap akan sekitar 48.000 orang pasukan Yang tersetap di seluruh Kalimantan Dimana beberapa waktu lalu, Panglima Jilah bersama pasukan merahnya Mengawal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat datang ke tanah Kalimantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!